Assalamualaikum sahabat lovers yang baik hati dan tidak sombong serta tak lupa dengan sang pencipta Gak kabar kalian sehat lalu dan dilimpahkan rezekinya amin ya robbal alamin Sebelumnya admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers karena telah mengeklik video ini Yang artinya kami yakin kalau kalian semua masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuh Subang yang sesungguhnya Dan kalau begitu mari kita kawal kasus ini hinggalah tuntas Info terbaru kasus Subang Polda Jabar diprediksikan akan langsung tangkap pelaku, ibu dan anak di Subang Namun sahabat lovers sebelum kita lanjut bisalah kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi Agar channel ini lebih berkembang Jika sudah yuk kita simak kembali pembahasannya Ada ratusan orang yang menjadi saksi kasus kematian Ibu dan anak di Kabupaten Subang Jawa Barat Bahkan baru-baru ini sosok bantol menjadi trending topik kembali Namun dalam berkara dibalik pembunuhan ibu dan anak di Subang hanya Allah yang tahu Bahkan tak akan ada yang bisa melawan kekuatan Tuhan yang maha kuasa Melalui syariah doa-doa kita semuanya masyarakat mempercayakan sepenuhnya kepada tim penyidik dalam kasus ini agar cepat terungkap Kepolisian Polda Jawa Barat diduga akan langsung melakukan penangkapan terhadap para terduga Pelaku kasus yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu Dugaan penangkapan langsung dilakukan sebelum pengumuman nama-nama tersangka kepada publik Dugaan ini diperkuat dengan pernyataan Kapolda Jawa Barat Irjen Polsuntana Kapolda Jawa Barat Irjen Polsuntana menyebutkan hasil penyelidikan yang dilakukan di Red Skrimum Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang telah mengarah kepada tersangka Siapa pelaku? Siapa otaknya? Dan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini? Akan segera diungkap semuanya Ungkap Suntana Jika melihat dari pernyataan Polda Jawa Barat diduga akan langsung melakukan penangkapan terhadap para bandit Pelaku kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang tanpa diumumkan terlebih dahulu Apalagi ditunjang dengan semua saksi yang berpeluang atau berpotensi menjadi tersangka dan tidak menutup kemungkinan Janji dirilisnya dari Kepolisian Polda Jawa Barat Ditambah diperkuat jika sudah ada kedua alat bukti yang sudah mengarah kepada korban Pihak Kepolisian pasti langsung akan melakukan penangkapan Nah sahabat lovers bagaimana tangkapan kalian? Cantum di kolom komentar dan terima kasih sudah menyemak video ini sampai habis Sampai jumpa di video pembahasan yang selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya